Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam lindungan Allah Seolah ini saya berada di Diusuling Nunggong Lawuk Tepatnya di Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Saya pertama mendengar berita di soswek Bahwa di kamp pengungsian Hari ini terdapat kristinisasi Makanya kami turun langsung ke lapangan Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatuan Villa Kalau kita mengingat masa-masa lalu Sekitar tahun 2006 sampai 2016 Itu populasi umat Islam itu Terus menurun ya Padahal dulunya umat Islam di Indonesia Itu sempat mencapai angka Di atas 90% Lalu kemudian mungkin karena kita Terlalu Tidak terlalu memikirkan tentang Bagaimana perkembangan agama ini Mungkin Sebagian dari kita Umat Islam itu Lengah Ketika lengah Maka ikut dimanfaatkan oleh Misionaris-misionaris Kristen Untuk memurtadkan banyak orang Dan banyak sekali terjadi Termasuk Ada juga teman saya yang sampai Murtad gitu Karena Indomisasi Dari berita yang disampaikan oleh Media Indonesia Tahun 2016 itu Populasi umat Islam itu Sekitar 70% Dan ini akurat ya Ini valid Karena ini bukan Dari media yang abal-abal Media Indonesia Ini diberitakan pada Tahun 2016 Pemurtatan 10 tahun Dari 2016 Ke belakang Itu memang Sangat luar biasa Seperti yang video Barusan Cuplikan pendek Barusan itu Saya ambil Itu adalah proses-proses Pemurtatan juga Bagaimana orang Menjual agamanya Dengan cara-cara Yang lucu Menurut saya Karena Ada banyak sekali Ayat-ayat di dalam kitab Mereka Itu ditulis Di sebuah tikar Coba Kalau seandainya Kalau seandainya Memang kitab mereka itu Berisi Firman-firman yang suci Bagaimana mereka Bisa meletakkan Firman yang suci itu Di tikar Karena Lazimnya Sebuah tikar itu Dipakai untuk Diduduki Astagfirullahaladzim Tetapi Sebelum saya lanjutkan Mari kita simak dulu Videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Semoga Dalam lindungan Allah Seolah ini Saya berada di Diusung Unggong Lau Tepatnya di Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Saya pertama Mendengar berita Di soswek Bahwa di Kem Kongsian Hari ini Terdapat Kristinisasi Makanya kami Turun langsung Kelapangan Ternyata Apa yang Disebarkan di internet Bukan Omong kosong belakang Kami mendapatkan Ini Dari kesaksian Warga tempat Bahwa Tadi Pagi Tadi siang Ada orang yang Mengumpulkan anak-anak Kemudian mengajak mereka bernyanyi Kemudian memberikan mereka ini Ini The Great Alchemy Raja Segala Raja Kalau kita lihat Ini adalah ayat-ayat Dari Ingin Kita belum Telusuri lebih jauh Apa Dan siapa Di balik organisasi ini Yang jelas Misi Kristinisasi Sekarang sudah masuk Kedalam Dusun-dusun dan Kampung-kampung Di tempat pengusian Karena Di tempat Terjadinya musibah Sangat rawan sekali Terjadi pemurtadan Maka Bagi Kau muslim yang hari ini Mendapatkan kelapangan rezeki Silahkan Kirimkan donasi anda Untuk menjaga keimanan Saudara-saudara kita Yang berada di Kampung-kampung Ketika kita memberikan Bantuan Berupa dana Ataupun doa Bukan hanya Sekedar kemanusiaan Yang kita inginkan Tetapi Disitu ada Delay Mempertahankan Akidah Lumat Islam ini Dari Makar-makar Kristinisasi Sekian Laporan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kita sudah sampai Di Dusun Dusun apa Pak? Dusun Ranjok Desa apa? Desa Ranjok Dusun Ranjok Kecamatan Ranjok Eh Kecamatan Gunung Sari Ini nih Ini yang kita tadi Tolong dianukan Pak Tolong dianukan Ini ada Mereka kasih ini Keluarga Perhatikan Perhatikan Ini mereka kasih ini Keluarga Mereka kasih ini Keluarga Tikar dengan ini Nah ini adalah Sebuah tikar Yang biasanya Dijual itu Kalau teman-teman Ke alun-alun Kota gitu ya Kalau Anda nonton Apa gitu Biasanya ada saja Pedagang-pedagang Yang menjual tikar itu Tikarnya terbuat Dari plastik Plastik Semacam Semacam Aluminium Foil Begitu ya Jadi kayak Plastik Bungkus Apa gitu Yang masih Dalam bentuk Lembaran Nah ini Tikar ini Dijual Di Di tempat-tempat Di didah Desa Kemudian Di desa itu Dihadirkan Seorang misionaris Yang kemudian Dia itu ya Kadang membawakan Lagu-lagu Gereja Lagu-lagu Sekolah Minggu Seperti itu Dan banyak Anak kecil Yang akhirnya Datang ke sana Dan tidak menutup kemungkinan Mereka akhirnya Terdoktrin Dengan lagu-lagu itu Akhirnya Imannya Membelop Ya ketika Islam itu Ketika Islam itu Menjadi Kuat ya Orang mungkin Tidak bisa Dimurtadkan Tetapi Minimal Orang itu Dijauhkan dari Iman Dijauhkan dari Syariat-syariat Agama Ya itu Sudah membuat Misionaris itu Merasa Menang gitu Anda tidak perlu Harus Murtad ya Misionaris itu Tidak perlu Membuat Anda Murtad Tetapi ketika Anda Sudah menjauhi Agama Anda Anda sudah Mulai ragu Dan tidak Percaya Dengan iman Anda Anda sudah Tidak menjalatkan Syariat Anda Itu adalah Sebuah kemenangan Bagi Misionaris-misionaris Oten ini Dan itu Bahaya Ya itu Bahaya Kalau kita Punya anak Itu tentunya Kita pasti Menginginkan Anak kita Itu yang Soleh-soleha Dan doa-doa Anak Soleh-soleha Ini Sudah kita Doakan Ketika Istri Atau Ibu kita Itu masih Hamil Ketika sudah Menjadi Anak Kemudian Dimurtadin Atau Dijauhkan Dari Syariat Islam Ini kan Menjadi Kasian Dan video ini Sebetulnya Memang sudah Lama Ini tahun 2016 Dan ini Bukan video Yang satu-satunya Bagaimana Proses Proses Misionaris Misionaris Otten Ini Memurtadkan Orang-orang Islam Dan ini Kejadiannya Di NTB Nusa Tenggara Barat Yang seperti Kita tahu Nusa Tenggara Barat Itu juga Adalah Mayoritasnya Muslim Yaitu Kantong-kantong Muslim Itu yang Banyak Diserang Kita lanjutkan Videonya Sebentar Ini saya Langsung Yang saksikan Jadi perjanjian Langsung Satu tahun Bagaimana Bentuk Perjanjiannya Pak Ada 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 Nyanyi Lagi 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 Gempa Berakhir Habis itu Tidak Kalau yang Katanya Setahun Ada Yang Pembiayaan Sembangan Tidak 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 Gempa Gempa Mudah-mudahan Berakhir Itu lagunya Gempa Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini kami Kami Kumpulkan Semua Dari Warga Kami Kami Akan Ambil Kami Akan Ambil Dibawa Ke Posko Sebagian Minta Diganti Lagi Cuma Begini Ahzaki Ini Nanti Minta Diganti Minta Diganti Lagi Ya Oh Jadi Buat Tikal Sholat Jadi Nanti Dikumpul Masa Mereka Sholat Di depannya Ada Ayat Injil Nah Masya Allah Ternyata Tikar Ini Dijual Untuk Perangkat Sholat Atau Dijadikan Untuk Alas Sholat Dibagai Sejadah Sampai Sebegetinya Getolnya Umat Otten Ini Untuk Memurtadkan Umat Muslim Bagaimana Caranya Kalau kita Sholat Kemudian Di Tikarnya Atau Di Sejadahnya Itu Tertulis Ayat-ayat Bipel Bipel Coba Astagfirullah Termasuk Jemaat Wah Itu kan Lebih Ngeri Lagi Ternyata Harus Harus Seperti itu Harus Menjatuhkan Agama Lain Supaya Agama Anda Berkembang Jadi modelnya Seperti Pencet Balon 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 Yang Dijual Di Pasar Pasar Itu Yang Ada Dua Gelembung Kanan Dan Kiri Itu kan Kalau Dipencet Salah Satunya Mengecil Salah Satunya Mengembang Mungkin Ide Anda Untuk Menyebarkan Agama Awalnya Seperti Itu Seperti Mencet Balon Tetapi Kadarullah Bahwa Bagaimanapun Cara Anda Untuk Melemahkan Cahaya Islam Itu Allah Justru Akan Menerangkan Lebih Terang Lagi Cahaya Cahaya Islam Itu Di Seluruh Pelosok Bumi Dan Kadarullah Juga Alhamdulillah Ternyata Islam Tahun 2023 Di Indonesia Itu Insyaallah Pelan-pelan Akan Kembali Kepada Angkanya Sekitar 25 Tahun Yang Lalu Jadi Sampai Hari Ini Populasi Umat Islam Di Indonesia Sudah Mencapai 86,7 Persen Dan Ini Sebuah Angka Yang Sangat Luar Biasa Hanya Dalam Tidak Sampai 10 Tahun Dari 2016 Sampai 2023 Ini Islam Sudah Berkembang Kembali Menyentuh Angka Bertambah 16,7 Persen Ini Sungguh Sangat Luar Biasa Dan Inilah Yang Akhirnya Memicu Umat-umat Oten Ini Semakin Getol Menjelek-jelekan Islam Biarlah Islam Pobia Terus Ada Di Indonesia Kita Silahkan Silahkan Tetapi Ingat Mujahid-Mujahid Muslim Akan Terus Melawan Anda Dengan Konten-konten Kami Karena Hanya Ini Yang Bisa Kita Lakukan Sahabat Yang Baru Menemukan Channel Kami Silahkan Like Subscribe Dan Seberluaskan Informasi Ini Dan Ini Adalah Informasi Yang Sangat Membahagiakan Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Itu nanti Tolong Digantikan Tolong Dibawakan Nanti Ustadz Ismedes Atau Akhzaki Tikar Sholat Sejadah Untuk Menggantikan Ini Sejenis Plastik Ini Dari Stereo Foam Nanti Barang Buktinya Kita Bawa Kesana Jadi Masyarakat Disini Mengumpulkan Tapi Harus Diganti Inshallah Inshallah Inshallah